Tuna Kalau hari sudah kita masak, sekarang kita akan membuat next seafoodnya, tuna. Let's start cooking now. Tuna Oke, pertama kita akan siapkan tuna-nya. Jadi ini saya akan marinate salt pepper. Sorry, using black. Both sides. Dan kita tambahkan chili flakes. So spicy juga. Tambahkan oil. Oke, kita akan siap. Jadi kita siapin medium saja, jangan sampai terlalu lama. Kita... Kita turn. Okay. Done. Next, kita akan slice. Okay, iris satu piece mungkin. More flavor. Nah, tapi ini saya akan iris lebih halus lagi. Slight chop. Silih. Sereh. Lalu irisan doang jeruk. Oke, ini kita akan bakar biar lebih terasa aromanya. Karena harus pakai terasi. Nah, kecium nggak sampai rumah? Sambal mata dengan spaghetti. Jadi refreshing juga rasanya. Nah, jadi semuanya bahan-bahan tersebut kita akan masukin ke dalam satu wadah. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan panaskan minyak. Oke. Nah, sekarang kita akan panaskan minyak. Dan kita akan chop sedikit terasi. Lalu kita tambahkan ke dalam. Some salt. Beet sugar. Nah, jadi minyak panas akan kita siram ke atasnya. Oke, kita akan squeeze. Oke. Nah, kita aduk. Oke, nah ini salsanya. Balini salsa udah ready. Kita sisihkan. Oke, sekarang kita akan slice tuna. Oke, kita lanjut sekarang dengan pasta. Oil. Chop garlic. Red chili. Lalu kita tambahkan. Spaghetti. Pada panas. Pada panas. Pada panas. Oke, dan kemudian parmesan cheese. Oke, sekarang sudah siap. Pada panas. Kita patik sekarang. Teat. Pada panas. Untuk meter panas. Teng出. Heer. Oke. Terima kasih telah menonton Tuna sambal mata spageti ready to serve now Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian boleh request Kira-kira menu apa yang kalian mau Untuk ditayangin di Setebel dan saya akan buat Untuk kalian Kita coba sekarang ya Kita mulai dari kalamari dulu Pedas, manis, asum Terus Shrimsnya Sambal mata dengan spageti Jadi tunanya ini saya sir medium Terus saya kasih sambal mata yang terkenal itu dari Bali Disajikan dengan spageti enak banget rasanya Ya ampun Tadi tanya-tanya cuman mimpi Sambal mata dengan spageti enak banget Sambal mata dengan spageti enak banget Lupa dimatin Panas banget Terus Tangan aja Sambal mata dengan spageti enak banget Sambal mata dengan spageti enak banget